Jangan lupa tombol subscribe, like, and share. Yang sakit itu, bila ditegah makanan, minuman, dan ubat, dia mati. Mereka menjawab, benar. Orang ini garing. Garing. Makan sudah tidak mau lagi. Diminum, tidak mau juga. Dibari ubat, tidak mau juga. Tidak ada lawas lagi. Tidak ada lawas lagi. Itu bakal mati. Dimakani, meluak. Diminumi, meluak. Diimpus, bangkak tangan. Bila ada bisikulanya, itu buah bulik saja lagi. Semua sudah ada menerima. Itu sudah alamatul maut. Kalau masih mau makan saja, bakal hidup saja. Makan, minum, minum, ubat mau. Nah, ujaris idun, bila orang garing itu sudah tidak mau makan, minum, tidak mau diubati, bakal mati. Sudah ada lawas lagi. Demikian pula hati. Demikian pula hati. Nah, hati kita ini. Apabila ditegah daripada hati itu ilmu selama tiga hari. Tiga hari. Tiga hari hati kita kadang ada tambahan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Tiga hari hati kita kadang ada masuk ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat. Tiga hari hati kita kadang ada masuk ilmu. Tentang bagaimana kematian. Sebelah tiga hari itu kadang ada masuk ilmu-ilmu demikian. Ya mudh hati pun mati. Hati mati artinya. Walakat sadak dan sungguh benar perkataan Imam Fathul Musili. Karena makanan hati itu al-ilmu wal-hikmah. Iyalah ilmu. Wabihima dengan keduanya itu hayatuhu hidupnya hati. Kama anna giza'al jasad at-ta'am. Sebagaimana makanan tubuh itu adalah makanan. Waman faqadala ilma barang siapa tidak mendapatkan ilmu pakalbuhu marib. Maka hatinya sakit. Wa mautuhu lazim. Dan matinya pun pasti. Walakinna hulayya syurubih. Tetapi dia tidak sadar dengan demikian. Karena kecintaannya kepada dunia. Kesibukannya dengan dunia. Abatala ihsasah. Membatalkan akan perasaannya itu. Kita berlindung dengan Allah. Daripada hari yang dibuka Allah. Tutupan-tutupan. Bahkan manusia itu sesungguhnya sedang tidur. Bahkan kalau mati, bila malam mereka mati, baru bangun. Artinya. Wa kala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud berkata, Alaikum bilailmi qabla ayyurfa. Waraf'uhu mautur'u watih. Wa inna ahaddan lam yulat aliman. Wa innamal ilmu bita'allum. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu berkata, Lazimilah dengan ilmu. Sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu itu, wafatnya para ulama. Kita ini sudah merasa. Merasa banyak ilmu yang diangkat. Sekarang ini sudah, kadang-kadang lagi orang-orang yang mengajar macam kitab-kitab talkhis. seomba-umanya. Talkhis itu kitab balagah. Nengganal itu. Sudah kadang-kadang mampunya lagi mengajar itu. 40-50 tahun telah lalu, masih banyak ulama-ulama yang bisa mengajar kitab seperti itu. Sekarang sudah kadang-kadang sanggup lagi kita mengajar. Ada yang mengajar, yang belajar, kadang-kadang mau juga. pengalihan kitabnya. Nah, jadi, banyak ilmu-ilmu sudah diangkat oleh Allah. Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya ulama-ulama yang pandai. Kita sudah kehilangan ulama-ulama yang ahli, kiraat tujuh. Terus masih banyak ulama yang bisa kiraat tujuh, membaca Al-Quran dengan tujuh cara bacaan. Sekarang, tajudnya jadalah apa membaca. Apalagi kiraat tujuhnya. Nah, ini sudah mulai sedikit demi sedikit ilmu itu diangkat oleh Allah dengan wafatnya para ulama. Penarusnya ini kadang-kadang sanggup lagi menyambung ajaran-ajaran yang telah mereka ajarkan itu. Wa inna ahaddan lamiyulat alima Seseorang itu tidak dilahirkan alim. Kadang-kadang lahir alim. Wa inna mala ilmu bita'alom Dan ilmu itu hanya-hanya didapat dengan belajar. Jangan lupa tolong subscribe like and share.